Sosok Muhammad bin Salman ini adalah ancaman terhadap rakyat Arab Saudi dan juga terhadap planet ini. Dari saat itu putra mahkota Muhammad bin Salman langsung dilarikan menggunakan jet pribadi agar tidak tertangkap kamera media dan dia langsung meninggalkan pulau tersebut. Atas berita ini pihak kerajaan Saudi dimintai keterangan namun belum ada bantahan dan juga belum ada keterangan apapun. Yo geng! Tekan tombol subscribe geng Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke, kemarin kita udah sempat ngebahas ya geng tentang proyek yang benar-benar menyimpang gitu ya menyimpang dari ajaran agama Islam yang dilakukan oleh seorang pangeran Arab Saudi yang bernama Muhammad bin Salman. Nah, banyak pro dan kontra juga ya. Ada yang mendukung, ada juga yang mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Muhammad itu benar-benar melanggar atau bertentangan dengan ajaran agama serta melawan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sebuah bangunan yang sedang direncanakan oleh Muhammad bin Salman untuk dibangun dan pembangunannya itu berada di tanah yang terlarang. Yang melarang itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri gitu kan. Dan juga beberapa proyek yang bisa dikatakan ini bakal merubah wajah Arab Saudi sebagai salah satu Qiblat atau role model bagi umat Islam seluruh dunia gitu. Karena seperti yang kita ketahui Arab Saudi merupakan tanah suci bagi umat Muslim dunia. Kemarin kita sudah membahas tentang kebijakan-kebijakan dari Muhammad bin Salman putra mahkota Arab Saudi yang merupakan putra dari Raja Salman yang nantinya akan melanjutkan tahta serta kekuasaan di Kerajaan Arab Saudi. Pembahasan kita kemarin memang mengarah kepada kebijakan-kebijakan baru yang sebenarnya cukup beralasan yaitu mereka mencoba untuk menjaga perputaran keuangan Arab Saudi agar tetap stabil dan juga agar tetap menjadi negara yang makmur gitu kan. Namun cara dan juga perencanaan-perencanaannya itu yang membuat kita tuh tercengang gitu ya yang mana ini sangat bertolak belakang dengan agama Islam serta apa yang pernah ada di Arab Saudi dari dahulunya gitu kan. Pendahulu-pendahulu yang memimpin Arab Saudi tidak pernah gitu mencoba untuk merubah wajah Arab Saudi menjadi kebarat-baratan seperti itu. Makanya kebijakannya dia sangat-sangat dipertanyakan dan membuat umat Islam dunia tercengang. Kalau kemarin kita membahas tentang kebijakannya hari ini gue mau ngajak kalian untuk membahas sisi gelap dari pangeran Arab Saudi yang satu ini yaitu Muhammad bin Salman yang mana ini cukup banyak kontroversi-kontroversi yang dia lakukan. Kontroversi-kontroversi di dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil yang benar-benar tidak mencerminkan sebuah kebijaksanaan. Langsung aja kita bahas sisi gelap dari Putra Mahkota Muhammad bin Salman di sisi lain. Buat kalian yang mungkin ingin menonton terlebih dahulu gitu ya tentang kebijakan-kebijakan serta proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman yang benar-benar menentang ajaran Islam serta ajaran Rasulullah SAW kalian bisa nonton di video sebelumnya dan di video itu sudah sangat lengkap dan jelas gitu ya kita sudah memberi keterangan tentang kebijakan-kebijakan baru dari Putra Mahkota yang satu ini. Hari ini pembahasan kita memang tentang sisi gelap dari Putra Mahkota ini. Dan yang pertama gue pengen ngajak kalian untuk membahas kehidupan glamor dari Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Jika kita lihat background dia sebagai Putra Mahkota Arab Saudi dengan pakaian dia yang benar-benar mencerminkan seorang muslim yang baik gitu ya. Ya memang kalau kita berbicara tentang fashion itu adalah baju khas masyarakat Timur Tengah atau khas Arab gitu kan. Tapi kembali lagi apa yang mereka pakai apa yang mereka kenakan itu adalah cerminan dari umat Islam gitu ya. Jadi memang barometer atau role model dari umat Islam adalah orang-orang yang ada di Arab Saudi gitu kan. Namun siapa sangka nih geng ya kehidupan glamor dari Muhammad bin Salman ini benar-benar mencengangkan. Salah satu yang sering sekali dia lakukan adalah mengadakan parti atau mengadakan pesta yang diadakan secara private di sebuah pulau pribadi. Pulau pribadi ini terletak di Maladewa. Tidak tanggung-tanggung pesta yang mewah ini selalu menghadirkan kurang lebih sekitar 150 wanita-wanita cantik yang berpakaian seksi yang ditatangkan mulai dari negara Brazil, Rusia, dan juga wilayah-wilayah barat lainnya. Nah, sebegitu banyaknya wanita yang datang ke sana sebagai wanita penghibur, namun hanya ada sekitar puluhan pria dari kelangan-kelangan orang kaya Arab, ya bisa disebut mungkin para pangeran-pangeran gitu ya, menghadiri acara private tersebut dan menikmati megahnya pesta ini bersama para wanita-wanita seksi tersebut. Putra mahkota Mohamed bin Salman ini memang sudah menjadi rahasia umum gitu ya, dia adalah seseorang dengan kepribadian yang sangat suka bermain wanita. Setiap kali dia mengadakan pesta, private party bersama para wanita-wanita ini, itu gak tanggung-tanggung, geng. Bisa berlangsung selama seminggu dan bahkan pernah berlangsung selama satu bulan. Di pulau yang terletak di Maladewa tersebut, itu terdapat beberapa villa atau penginapan-penginapan yang khusus untuk mereka yang dimana penginapan-penginapan ini sudah diset dengan sangat mewah mengarah ke lautan lepas. Dari hasil penelusuran ya, banyak orang yang mengatakan villa tersebut memiliki kolam berenang pribadi, terus memiliki kepala pelayan yang benar-benar sangat mewah dan bahkan di salah satu pesta mereka pernah mendatangkan mesin pembuat salju agar mereka bisa berparti di daerah tropis namun bersalju. Di dalam sebuah buku yang berjudul Blood and Oil, di sana diceritakan bagaimana pangeran Arab yang satu ini menggelontorkan dana yang cukup fantastis untuk mengadakan pesta. Dia pernah mengeluarkan biaya sekitar 50 juta USD atau kalau di convert ke dalam rupiah itu setara dengan 732 miliar rupiah untuk satu kali pesta. Masing-masing staff yang terdiri dari 300 staff yang berada di resort tempat mereka berpesta itu akan mendapatkan bonus sebesar 5.000 USD atau setara dengan 73 juta rupiah dan itu sebagai tip untuk masing-masing mereka. Dan untuk tetap menjaga kerahasiaan pesta tersebut para staff ini selalu dilarang untuk membawa gadget handphone laptop ataupun kamera dan setiap staff ini akan dibagikan handphone tipe jadul yaitu Nokia 3310 yang hanya bisa berkomunikasi lewat SMS dan juga telepon jadi tidak bisa whatsapp tidak bisa memfoto jadi benar-benar tempat tersebut diprivasikan nah memang para pekerja di sana itu digaji dengan gaji pokok yang terbilang cukup kecil ya untuk tempat seperti itu jadi mereka itu hanya mendapatkan gaji sebesar 1000 USD hingga 1200 USD atau setara dengan 15 juta sampai 17 juta sebulan gitu nah namun uang paling besar yang mereka dapatkan adalah dari tip tip ketika pangeran-pangeran ini mengadakan party di tempat tersebut di dalam satu party Muhammad bin Salman itu tidak tanggung-tanggung dia pernah mengundang salah satu seriability internasional diantaranya itu ada Pitbull terus ada Style kalau kalian tahu Gangnam Style nah terus dia juga pernah mengundang DJ Afrojack lalu beberapa penyanyi-penyanyi seksi seperti Jennifer Lopez dan juga Shakira itu juga pernah menghadiri party dari pangeran Muhammad bin Salman ini geng pernah suatu ketika pesta ini tercium oleh media lokal yaitu Private Island News nah di saat itu Private Island News ini mengetahui kalau ada sebuah party yang diadakan oleh pangeran Muhammad bin Salman ketika itu mereka langsung mencari informasi dan membuat pesta tersebut terhenti setelah pesta ini berjalan satu minggu lamanya dari saat itu putra mahkota Muhammad bin Salman langsung dilarikan menggunakan jet pribadi agar tidak tertangkap kamera media dan dia langsung meninggalkan pulau tersebut atas berita ini pihak kerajaan Saudi dimintai keterangan namun belum ada bantahan dan juga belum ada keterangan apapun dari kerajaan Arab Saudi yang dimana disini mereka memilih untuk bungkam disini kecurigaannya nih geng ya kalau memang mereka ingin membantah gitu ya berita tersebut sebenarnya kan bisa aja gitu tapi disini semacam mereka ini merasa bersalah gitu ya jadi mereka tidak membantah kejadian tersebut dan tidak juga mengiakan jadi memilih untuk bungkam terlihat seperti orang yang menyembunyikan sesuatu itu dia fakta pertama ya genga dia suka hidup dengan bermewah-mewahan dan juga dia hobi menggelontorkan dana untuk berpesta oke kita ke fakta selanjutnya kita akan membahas tentang istri dari pangeran yang satu ini pangeran Muhammad bin Salman pangeran Muhammad bin Salman ini itu menikahi masih dalam keluarga kerajaan gitu ya kayaknya masih sepupunya lah gitu ya jadi dia menikahi seorang wanita yang bernama Sarah binti Mansyur bin Abdul Aziz Al Saud nah jadi masih satu kakek gitu sama dia ada sesuatu yang aneh gitu ya dari penampilan istri pangeran Arab Saudi yang satu ini yaitu istrinya itu tidak memakai hijab atau tidak memakai kerudung penutup kepala selayaknya wanita-wanita muslim apalagi dia adalah istri dari putra mahkota Arab Saudi dia memang sangat cantik udah gitu terlahir di keluarga kaya dan dinikahi oleh pangeran lagi kan dan karena semua hal yang dia miliki tersebut mulai dari kecantikan dan juga kekayaan akhirnya dia diberi julukan sebagai berbi kecil istri dari pangeran Muhammad bin Salman ini memang agak tertutup dari media manapun yang dimana tidak banyak pemberitaan tentang istrinya ini bahkan ketika Muhammad bin Salman mengadakan kunjungan-kunjungan ke negara lain dia selalu membawa istri dan keempat anaknya namun tidak pernah dia mengenalkan istrinya ini kepada publik cuman disini gue agak setuju gitu ya dengan Muhammad bin Salman yang dimana dia mengatakan dia tidak mau mencampurkan urusan pribadi atau urusan keluarganya dengan ranah politik ranah pekerjaan dia pengen benar-benar keluarganya ini terjaga secara privasi gitu dan dia jarang sekali terlihat bersama istrinya baik itu dari foto maupun dari dokumentasi-dokumentasi kesehariannya dia itu jarang sekali terlihat dengan istri serta anak-anaknya sebenarnya ini kembali lagi ya geng ya bisa jadi ada sesuatu bisa jadi ini adalah hal yang normal karena kan prinsipnya dia dia tidak mau membagikan privacy-nya dia kepada publik gitu jadi makanya tidak banyak dokumentasi seperti foto atau video yang memperlihatkan dia bersama anak istrinya gitu kan namun banyak spekulasi orang-orang yang menduga kalau hubungan antara Muhammad bin Salman dengan istrinya yang bernama Sarah ini itu tidak harmonis dan diketahui juga ternyata putri Sarah atau istri dari pangeran Muhammad bin Salman ini itu tidak tinggal di Arab Saudi tidak tinggal di sana kerajaan Arab Saudi dia memilih untuk menetap di Inggris ketimbang harus tinggal di Arab Saudi setelah ditelusuri apa yang menyebabkan putri Sarah ini tinggal di Inggris itu karena dia terlibat konflik dengan ayahnya yang dimana ini membuat dia harus keluar dari istana kerajaan Saudi dan menetap jauh dari Arab Saudi agar tidak bertemu dengan ayahnya dia tinggal di Inggris itu bersama anak-anaknya dan dia sudah tinggal di sana itu sejak tahun 2007 dan dia berada di bawah lindungan pamannya yang bernama Putra Mahkota Nayef bin Abdul Aziz dan sempat tersiar kabar kalau istri dari pangeran Muhammad bin Salman ini pernah mengalami KDRT dari suaminya yang dimana di saat itu pangeran Muhammad bin Salman pernah memukul Sarah ini itu secara brutal dan di saat itu ya orang-orang merasa kebingungan gitu kan ini seorang putri dipukul oleh pangeran harus lapor kemana gitu yang dimana pangeran ini ya dia pasti secara hukum benar-benar kuat gitu kan nah di dalam kasus KDRT tersebut menurut laporan Gulf Institute Sarah ini dipukul oleh Muhammad bin Salman sampai harus dilarikan ke rumah sakit kejadian ini terjadi pada tahun 2018 dan berita ini sempat disebarluaskan oleh salah satu anggota dari kerajaan Saudi dan beberapa sepupu dari Muhammad bin Salman makanya berita ini sampai bocor ke telinga pihak Gulf Institute di saat itu lalu yang jadi pertanyaan kenapa sih istri dari pangeran atau putra mahkota Arab Saudi yang satu ini memilih untuk tidak menggunakan hijab ternyata yang dilakukan oleh putri Sarah ini itu mengacu kepada aturan yang dibuat oleh suaminya yang dimana pangeran Muhammad bin Salman ini pernah membuat sebuah pernyataan kepada rakyat Arab Saudi yang mengatakan kalau kaum perempuan Arab Saudi itu sebenarnya tidak perlu mengenakan penutup kepala dan abaya hitam abaya ini adalah busana khas timur tengah gitu ya yang memang sering dipakai oleh perempuan timur tengah disini dia membuat sebuah pernyataan nih ini gue bacain pernyataannya hukumnya sangat jelas kata dia dan diatur dalam hukum syariah dalam kurung hukum islam bahwa wanita mengenakan pakaian yang sopan dan terhormat seperti pria katanya nah pernyataan ini pernah dia ucapkan ketika dia melakukan wawancara di sebuah stasiun televisi yang bernama CBS lalu dia juga menambahkan nih namun ini tidak secara khusus menentukan abaya hitam dan penutup kepala katanya keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wanita untuk memutuskan jenis pakaian yang layak dan terhormat yang dia pilih untuk dipakai nah jadi disini dia mengatakan kalau secara hukum islam kata dia itu tidak diwajibkan pakai hijab atau memakai abaya hitam katanya gitu ya jadi semuanya itu diserahkan kembali kepada perempuan apa yang nyaman mereka pakai ya kalau begitu kan ya akhirnya kan kalau terlalu dibebaskan kayak gitu ya berarti mungkin orang bakal banyak memilih untuk berpakaian yang apa ya serba terbuka kali ya tapi gak tau juga sih gue gak mau ngambil kesimpulan karena ini kembali kepada masing-masing gitu ya ya seberapa kuat iman ya nanti disanalah perbedaannya akan terlihat gitu kan nah itu soal pakaian sekarang kita akan beranjak ke fakta selanjutnya dari pangeran Arab yang satu ini yaitu dia melakukan penangkapan terhadap para ulama kebijakan serta pengambilan keputusan yang kontroversial dari pangeran Muhammad bin Salman itu mendatangkan kritik dari banyak kalangan salah satunya adalah dari para ulama atau para ustad-ustad lah gitu ya yang ada di Arab Saudi sana banyak kejadian-kejadian yang benar-benar mencengangkan geng yang dimana para ulama ini atas pernyataan mereka mengkritik keputusan atau kebijakan kontroversial dari pangeran Arab Muhammad bin Salman akhirnya membuat ulama ini ditangkap padahal kritik yang dia utarakan semuanya itu sesuai dengan hukum-hukum syariat yang ada di Arab Saudi yang sudah selama berabad-abad diterapkan kita akan membahas satu persatu nih yang pertama nih ulama yang pernah ditangkap adalah Al-Tabib diberitakan kalau Arab Saudi pernah menangkap Saleh Al-Tabib pada bulan Agustus tahun 2018 alasan ditangkapnya Saleh Al-Tabib ini dikarenakan kotbahnya itu dinilai mengkritik kebijakan kerajaan Prisoners of Conscience atau disingkat dengan POC mengatakan kalau Saleh Al-Tabib di saat itu memberikan ceramah yang menyebutkan kalau Islam mestinya melawan godaan-godaan setan dalam lingkup masyarakat salah satu yang dia ucapkan adalah yaitu godaan berkumpul antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan yang bisa mendatangkan zina lalu dilansir dari College Online dia mengkritik gitu ya kebijakan yang mulai mengizinkan perempuan dan laki-laki berkumpul di acara-acara publik seperti misalkan kayak di festival musik terus juga di bioskop hingga di pertandingan-pertandingan olahraga gitu dan kotbahnya ini mengarah kepada kebijakan pangeran Muhammad bin Salman yang sekarang secara terbuka mengizinkan perempuan dan laki-laki berada di satu tempat di muka publik yang sebelumnya di Arab Saudi itu dilarang apalagi yang bukan muhrim nah akhirnya Saleh Al-Tabib ditangkap karena kotbahnya tersebut oke lalu ada ulama lain yang juga ditangkap oleh pihak berwenang di Arab Saudi yaitu Sheikh Salman Al-Audah Sheikh Salman Al-Audah ini ditangkap tepat pada tahun 2017 yang mana di saat itu sedang ada penggerbekan terhadap para penentang-penentang pemerintah nah menurut berita yang beredar kondisi dari Sheikh Salman Al-Audah ini benar-benar memprihatinkan dia dipenjara di dalam ruang isolasi selama 5 bulan dan di saat itu dia mengalami penyakit yang cukup kritis sampai-sampai harus dilarikan ke rumah sakit pihak otoritas Arab Saudi di saat itu memenjarakan Sheikh Salman Al-Audah dengan cukup kejam yang dimana dia tidak boleh berkomunikasi tidak boleh ada hubungan dengan keluarga kandungnya selama dia ditahan lalu disini ada para pemerah tiham atau hak asasi manusia amnesti internasional yang dimana di saat itu mereka mendapatkan fakta bahwa Sheikh Salman Al-Audah ini ditangkap setelah mengunggah sebuah pernyataan yang memuat pendapatnya dia tentang dukungan terhadap laporan yang memuat kemungkinan rekonsiliasi antara Saudi dan Qatar dan ini dia upload di media sosial twitternya ini sebagai informasi sebenarnya Arab Saudi ini telah menutup hubungan diplomatiknya dengan Qatar termasuk juga hubungan ekonomi serta segala akses-akses apapun yang berhubungan dengan Arab Saudi jadi dibatasi dengan Qatar jadi antara Saudi dan Qatar ini sudah mulai bermusuhan sementara itu Sheikh Salman Al-Audah malah mengupload sebuah postingan yang menyinggung pemerintah Arab Saudi yang di saat itu pemerintah Arab Saudi tidak suka gitu ya dengan pernyataan yang diposting oleh Sheikh Salman Al-Audah ini akhirnya dia ditangkap itu dia geng dua ulama yang pernah ditahan oleh otoritas Saudi karena membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh putra mahkota Muhammad bin Salman dan juga kebijakan-kebijakan lain di Arab Saudi sendiri oke sekarang kita ke fakta lain nih geng kalau tadi yang ditahan atau ditangkap oleh pihak otoritas Saudi itu adalah para ulama nah sekarang kita bakal membahas lawan-lawan politik atau saingan politik yang juga sempat ditahan karena tidak sesuai dengan keinginan Muhammad bin Salman di dalam persaingan politik Muhammad bin Salman ini juga menindak para saingan politiknya misalkan pada tahun 2017 di saat itu pasukan keamanan Arab Saudi itu menahan ratusan orang kaya di negara tersebut dengan alasan pemberantasan korupsi mereka ini dikurung selama berminggu-minggu di hotel mewah Ritz-Carlton di daerah Riyadh nah menurut laporan New York Times ada 17 orang yang akhirnya harus dirawat karena mengalami kekerasan fisik dan bahkan ada satu orang yang sampai meninggal dunia selama ditahan menurut para ahli yang memperhatikan pergerakan dari Muhammad bin Salman ini justru dia bukan membasmi orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi tetapi lebih tepatnya dia melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang berpotensi menimbulkan ancaman politik dan juga ancaman terhadap kebijakan-kebijakan dia dan gak cukup sampai di penjara doang mereka juga disita harta bendanya dan anak istrinya tuh ya terlantar begitu aja setelah disita hartanya dengan alasan ya itu tadi mereka ini berpotensi melakukan korupsi seorang profesor dari Universitas Qatar yang bernama Mahyub Zwayri menyebutkan semua kejadian ini adalah bagian dari rencana Muhammad bin Salman yang dimana dia ingin mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi dan politik Arab Saudi dengan cara pertama-tama dia akan menghancurkan kerajaan ekonomi yang lain yang menjadi pesaingnya dia jadi caranya dia ini menurut orang-orang gitu ya cukup kejam caranya cukup licik kita ke fakta selanjutnya yaitu di penjaranya para aktivis hak asasi perempuan di dalam kebijakan Muhammad bin Salman yang mengizinkan para perempuan Arab Saudi untuk menyetir mobil sendiri itu sebenarnya menjadi pro dan kontra nah namun sebelum keputusan itu diputuskan berlaku di Arab Saudi ada beberapa aktivis yang mayoritasnya adalah perempuan akhirnya ditangkap beberapa minggu sebelum aturan ini berlaku di Saudi pada tahun 2018 keputusan dari Muhammad bin Salman ini memang dipuji dan disanjung oleh kalayak ramai di Arab Saudi terutama bagi kaum perempuan nah namun Human Rights Watch atau disingkat dengan HRW itu mengkritik penangkapan para aktivis yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan yang ada di Arab Saudi di dalam ini Human Rights Watch mengatakan kalau Muhammad bin Salman ini cukup otoriter gitu ya dimana dia menunjukkan secara gamblang secara jelas ketidaksukaannya dia terhadap orang-orang yang mengkritik kinerjanya dia gitu jadi dia ini tidak bisa dikritik tidak bisa diberi masukan dan benar-benar otoriter dia membasmi semua orang yang berlawanan dengan kebijakan serta keputusannya dia namun di dalam kejadian ini Muhammad bin Salman malah membela diri ya dia mengatakan di dalam penangkapan ini beberapa dari mereka itu ditangkap karena memiliki hubungan dengan badan intelijen asing dan mereka ini telah mencoba untuk menghianati Arab Saudi jadi dia menganggap para aktivis-aktivis perempuan ini adalah mata-mata dari negara asing nah itulah alasan dia menangkap para aktivis tersebut kalau dalam kasus ini mungkin kita ya tidak bisa 100% percaya ke pihak lain tidak bisa juga 100% percaya kepada Muhammad bin Salman di dalam kebijakan dia ini ya dia mencoba untuk melindungi negaranya mungkin dan kemungkinan besar aja bisa jadi para aktivis ini adalah utusan dari negara lain ya kita gak ada yang tahu ya cuman di dalam konten ini porsi gue hanya menyampaikan sebuah informasi kepada kalian oke kita lanjut ke fakta yang lain yaitu terjadinya pembunuhan terhadap seseorang yang bernama Jamal Kasogi siapa Jamal Kasogi Jamal Kasogi ini adalah jurnalis senior yang berasal dari Arab Saudi pada 2 Oktober tahun 2018 lalu jurnalis Arab Saudi ini yang bernama Jamal Kasogi memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul Turki tujuannya kesana dia itu ingin mengambil dokumen perceraian dengan mantan istrinya namun anehnya sejak dia datang ke tempat itu dia tidak pernah keluar dan tidak pernah ditemukan lagi jadi tiba-tiba menghilang begitu saja setelah 18 hari lamanya banyak orang-orang yang mempertanyakan posisi dari Jamal Kasogi ini kemana gitu kok bisa hilang setelah masuk ke dalam konsulat Arab Saudi di Istanbul Turki nah akhirnya setelah 18 hari ini barulah diterima informasi dari pihak Arab Saudi kalau mereka mengakui Jamal Kasogi telah meninggal dunia yang dimana diduga di dalam kasus ini Jamal Kasogi terlibat perkelahian dengan seorang pejabat konsulat gak masuk akal banget gak sih namun pihak berwenang dari Istanbul Turki akhirnya buka suara nih geng mereka membocorkan informasi kalau Jamal Kasogi ini sebenarnya telah dibunuh oleh pihak otoritas Arab Saudi ini sebagai informasi sedikit ya apa sih hubungannya Jamal Kasogi ini dengan keluarga Arab Saudi gitu kan kok sampai dia seorang wartawan atau jurnalis sampai dikejar-kejar apakah dia pernah menanyakan berita yang menjagilaikan Arab Saudi atau apa gitu nah ternyata dalam faktanya Jamal Kasogi ini pernah menjadi penasehat anggota keluarga kerajaan Arab Saudi nah namun tiba-tiba dia kemudian menjadi salah satu pihak yang bisa dikatakan pihak yang paling kenceng atau pihak nomor satu yang mengkritik program reformasi Muhammad bin Salman sehingga membuat dia tidak disukai oleh keluarga kerajaan Arab Saudi di dalam wawancaranya bersama media Amerika Serikat yaitu CBS Muhammad bin Salman membantah memerintahkan pembunuhan itu atau dia tuh membantah menyuruh seseorang membunuh Jamal Kasogi namun di dalam kasus ini Muhammad bin Salman mengatakan dia akan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi kepada Jamal Kasogi karena hal ini atau pembunuhan Jamal Kasogi ini dilakukan oleh orang yang bekerja untuk pemerintahan Arab Saudi gila eh pembohongan publicnya terang-terangan banget gak sih geng orang udah dibunuh tapi ya gimana ya gue gak habis pikir deh pokoknya ini kacau gitu ya oke kita ke fakta-fakta selanjutnya Muhammad bin Salman dikabarkan pernah mengusulkan untuk meracun Raja Abdullah nah di dalam cerita ini kita bakal mundur beberapa tahun ke belakang yaitu pada tahun 2014 di dalam kejadian ini Muhammad bin Salman itu pernah mengusulkan untuk membunuh Raja Abdullah semasa dia masih hidup dengan menggunakan cincin beracun dan ini merupakan berita yang disebutkan oleh petinggi intelijen Saudi di dalam wawancaranya dengan CBS saat Al-Jabri itu mengatakan kalau Muhammad bin Salman ini pernah memberitahu kepada sepupunya pada tahun 2014 bahwa dia ini berniat untuk melakukan aksi tersebut tujuannya adalah agar ayahnya yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud bisa naik tahta dan sempat terjadi ketegangan gitu ya di dalam keluarga kerajaan pada masa peralihan kekuasaan nah namun apa yang dikatakan oleh Al-Jabri sempat dibantah oleh keluarga kerajaan Saudi di saat itu yang dimana pemerintahan kerajaan Saudi menyebut kalau Al-Jabri ini adalah mantan penjabat yang hilang kredibilitasnya dan suka membawa cerita bohong kemudian nih geng media BBC telah menghubungi pihak keluarga kerajaan Saudi dan banyak media-media juga yang meminta pihak keluarga kerajaan Saudi ini untuk memberikan komentar tentang tuduhan tersebut lalu ketika Al-Jabri diwawancara di stasiun televisi CBS dia memperingatkan semua kalayak ramai bahwa putra mahkota Saudi yang bernama Muhammad bin Salman adalah seorang saikopat Al-Jabri mengatakan kalau Muhammad bin Salman adalah seorang pembunuh di Timur Tengah dengan sumber daya yang tidak terbatas dan dia mengatakan sosok Muhammad bin Salman ini adalah ancaman terhadap rakyat Arab Saudi dan juga terhadap planet ini katanya dan di saat itu juga Al-Jabri secara terbuka mengatakan kalau Muhammad bin Salman ini menyarankan sepupunya yang bernama pangeran Muhammad bin Nayef yang di saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri untuk mengatur pembunuhan terhadap Raja Abdullah jadi disini Al-Jabri mengatakan ini kalimatnya gue bacain saya ingin membunuh Raja Abdullah saya mendapat cincin beracun dari Rusia itu cukup bagi saya untuk menjabat tangannya dan dia akan tamat nah ini menurut cerita si Al-Jabri ini dan Al-Jabri mengatakan perihal ini ternyata sudah ditangani oleh keluarga kerajaan Saudi dan ditangani secara tertutup di dalam pengadilan keluarga pertemuan dari Muhammad bin Salman dengan Muhammad bin Nayef saat mengatur rencana pembunuhan Raja Abdullah itu ternyata ada rekaman videonya dan direkam secara diam-diam dan Al-Jabri mengklaim kalau dia tahu ada dua salinan dari video tersebut namun pada kenyataannya Raja Abdullah itu wafat atau meninggal dunia karena menderita penyakit pneumonia pada usia 90 tahun di tahun 2015 nah akhirnya al-mahrum ini digantikan oleh saudara laki-lakinya yang tidak lain adalah ayah dari Muhammad bin Salman yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ya secara tidak langsung keinginan dari Muhammad bin Salman ini bisa tercapai gitu geng ya oke nah sekarang kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang cukup dikenal di dalam dunia Islam atau cukup dikenal oleh umat Islam tentang tanda-tanda kiamat dan kabarnya Raja Salman ini telah dinubuatkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam sebagai tanda akhir zaman apakah benar? mari kita bahas sekarang kalau kita lihat ya ayah dari Muhammad bin Salman yaitu Raja Salman ini sudah semakin menua di dalam hadis Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu dikatakan kalau Raja Arab Saudi nantinya akan mati dibunuh apabila Raja Salman ini nantinya meninggal karena suatu kasus pembunuhan maka apa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah salallahu alaihi wasalam akan menjadi kenyataan di dalam hadis Rasulullah salallahu alaihi wasalam tersebut dikatakan setelah wafatnya Raja yang dicurigai sebagai Raja Salman saat ini maka akan muncul Al-Mahdi yang mana Al-Mahdi ini akan menggantikan posisi beliau nantinya dalam kalkulasi sebagian ulama-ulama besar dikatakan kalau peristiwa ini akan sangat dekat dan amat-amat dekat dengan kiamat diantara tanda-tanda yang sudah terlihat kita bisa lihat saat ini Raja Salman sudah semakin menua dan gejolak di dalam kerajaan Arab Saudi saat ini sedang terjadi dan sebagai pendukung kalau tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat adalah turunnya salju di tanah Arab lalu sungai Efrat yang sekarang mulai mengering penindasan dan pembantaian umat Islam itu terjadi di mana-mana menurut kepercayaan umat Islam dan yang paling akhir adalah orang-orang akan berlomba-lomba membangun gedung megah dan tinggi dan itu seperti yang kita lihat ya bagaimana anak dari Raja Salman yaitu Putra Mahkota Muhammad bin Salman sedang berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung dan bangunan yang mewah sampai-sampai dia menghancurkan masjid-masjid yang bersejarah demi bangunan tersebut disini gue mengutip salah satu ucapan dari Ustaz Muhammad Zulkifli Ali LCMA yang dimana di dalam ceritanya selalu menjelaskan tentang akhir zaman gitu ya nah menurut beliau Raja Salman ini adalah salah satu dari tanda-tanda akan munculnya Imam Mahdi dan Dajjal sebelumnya kita bahas dulu siapa itu Imam Mahdi menurut Ustaz Zulkifli Al Mahdi berasal dari keturunan kandung Nabi Muhammad dari putrinya yang bernama Fatimah Radiyallahu Anha yaitu Hassan Bin Ali Radiyallahu Anhu namanya di saat itu mirip nama Nabi yaitu Muhammad dan nama ayahnya juga sama dengan ayahnya Nabi yaitu bernama Abdullah dan berikut ini gue bakal jelaskan tanda-tanda akan segera munculnya Al Mahdi atau Imam Mahdi yang pertama nih geng ya itu akan turun sehalju di tanah Arab dan hal ini sudah terjadi sejak tahun 2009 yang kedua bumi akan dipenuhi oleh Huruhara peperangan kezaliman itu akan semakin lama semakin meningkat sehingga hari-hari ke depan akan terasa semakin berat ya sekarang kalian rasakan aja lah ya peperangan dimana-mana gitu kan dan akan sangat-sangat banyak terjadi pembunuhan seperti saat ini kita bisa lihat ya pembunuhan itu terjadi di Yaman Suriah Palestina Mesir dan juga tempat-tempat lainnya dan akan terjadi fitnah besar-besaran di negeri Syam negeri Syam itu dimana negeri Syam itu adalah tanah Suriah seperti sekarang yang kita lihat ya di Suriah itu sedang terjadi fitnah oleh rezim Basar Asyad dan juga kekejaman pembantayan rakyat Palestina oleh Israel dan tanda berikutnya adalah wafatnya seorang Raja Arab dan tiga putra mahkotanya akan saling bertengkar dan konflik di poin yang keempat ini kita bisa kaji ya geng ya kita bisa lihat bagaimana hal ini terlihat sangat nyata gitu ya yang dimana seperti yang kita ketahui Raja Abdullah di Arab Saudi telah wafat dan tiga putra mahkota berikutnya saling gaduh karena memiliki perbedaan prinsip dan juga karakter tiga putra mahkota tersebut yaitu Raja Salman yang sekarang memimpin Arab terus juga ada Talal dan juga Mukrim dan dicurigai apabila hadis Rasulullah ini memang benar merujuk kepada Raja Salman maka akan dipastikan Raja Salman adalah Raja terakhir di Arab Saudi memang kalau kita kaji lagi ya Raja Salman ini tidak pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam nubuatnya mengenai akhir zaman tapi justru Raja Abdullah Almarhum Raja Abdullah yang beberapa kali disebutkan oleh Nabi sebagai penanda kedatangan Al Mahdi dan dari Abu Bashir dia mengatakan aku mendengar Abu Abdullah yakni Al Imam Aishadik berkata siapa yang memberi jaminan kepada saya bahwa kematian Abdullah yaitu Raja Saudi membuat keadaan menjadi aman katanya nah lalu dia berkata nih geng apabila Abdullah meninggal dunia manusia tidak akan bersatu untuk menyetujui seorangpun sebagai Raja yang menggantikannya urusan ini tidak bisa diselesaikan oleh orang selain sahabat kalian yaitu Al Mahdi insyaallah katanya nah Raja yang memerintah bertahun-tahun akan meninggal dan akan digantikan oleh Raja yang memerintah hanya dalam hitungan bulan dan hari katanya lalu Abu Bashir bertanya lagi apakah itu akan berlangsung lama Al Imam Al-Shiddiq menjawab tidak akan lama dan riwayat ini memang jarang sekali terdengar gitu ya geng ya dan memang dicurigai bisa jadi benar bahwa Raja Salman akan menjadi Raja terakhir dan karena masa berkuasanya hanya dalam waktu yang cukup singkat ya kita lihat aja sekarang ya kepemimpinan Raja Salman ya belum lama gitu ya tetapi beliau sudah mulai menua mulai sakit-sakitan gitu dan bahkan kebijakan-kebijakan yang terjadi di Arab Saudi itu diputuskan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Salman dan seperti yang kita tahu juga ya tanda-tanda konflik juga mulai terlihat di keluarga kerajaan Arab Saudi ya geng ya yang dimana disini terjadi antara putra mahkota yaitu Pangeran Muhammad bin Salman dengan Raja Salman sendiri sejak sejumlah kebijakan dari Pangeran Muhammad bin Salman ini dirasa sangat kontroversial gitu jadi antara dia dengan ayahnya itu terjadi konflik dan pergesekan nah disinilah banyak yang memprediksi bahwa keluarga Raja Salman yang sekarang benar-benar membuat kebijakan-kebijakan kontroversial melalui anaknya Muhammad bin Salman itu menjadi pertanda bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan segera terbukti yaitu kiamat sudah mulai dekat gimana menurut kalian geng mungkin dari kalian bisa memberikan komentar atau menambahkan opini kalian silahkan tinggalkan komentar di bawah selamat menikmati